selamat menikmati yang berupa tongkat pasang lampu inovatif pada dasarnya produk kami adalah produk inovasi lanjutan dari produk tongkat pemasang lampu yang sudah berada di pasaran di masyarakat dengan perbedaannya di area grab dan penambahan tuas untuk menjepit untuk build of material produk kami terdiri dari 3 level untuk level 2 terdiri dari kawat, rubber dan tuas level 1 berupa tongkat bagian grab dan handle lalu level 0 adalah produk jadi dari tongkat pemasang lampu inovatif berikut adalah peta proses operasi dari proses produksi produk kami lalu untuk agregat planning dengan demand quantity selama 6 bulan dan 6 bulan kemudian berupa forecast total produksi dalam setahun berjumlah 1248 pcs dengan produksi bulanan yaitu 104 pcs tanpa memerlukan overtime kemudian untuk rccp atau rough cut capacity planning dari ketiga part level 1 semuanya masih mencukupi kemudian MRP yang kami gunakan adalah metode LFL atau load for load karena jumlah produksi yang sama setiap bulannya sehingga memudahkan untuk mengatur inventory pada warehouse baik selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan fasilitas yang pertama disini akan saya jelaskan mengenai flowchart tentang tata letak perancangan diawali dengan pertama yaitu perhitungan momen perpindahan material awal lalu pembuatan ARC lalu dilanjutkan dengan pembuatan diagram hubungan ruangan dan juga setelah itu perancangan alternatif layout seperti metode trial and error dan juga software quant system lalu disitu juga menghitung momen perpindahan material dan setelah itu lakukan pengecekan apakah ada pengurangan momen perpindahan material apabila iya maka dilanjutkan dengan revisi dari perhitungan momen perpindahan material dan apabila tidak bisa dilanjutkan dan selesai ARC sendiri yaitu activity relation chart disini adalah salah satu contoh dari gambar activity relation di gambar 3.5 dan juga dari tabel derajat kepentingannya dijelaskan penentuan luas area yang dibutuhkan dari 1 sampai dengan 14 disini dijelaskan untuk ukuran ukuran dari area-area masing-masing dan juga jumlah luas, jumlah kelonggaran, jumlah luas operasi sampai dengan lebar atau luas bangunan dari area tersebut lalu selanjutnya untuk ARD atau area relationship diagram ini dilihat dari bentuk grafik seperti gambar 3.6 yaitu panah arah panah sesuai dengan relationship diagram tersebut dan selanjutnya dilanjutkan dengan pembentukan atau pembuatan secara simulasi yang dibantu oleh aplikasi ProModel disini sudah dijelaskan bahwa ditampilkan untuk hasil desainnya seperti apa dan juga perancangan template tata letak fasilitasnya dalam tampilan 3 dimensi pembuatan tongkat pasang lampu bisa dilihat disini total unitnya terbuat 6 unit average time in systemnya 1.56 jam dan juga average time in operationnya 1.45 jam artinya dalam satu hari pembuatan total unitnya tongkat pasang lampu yaitu menghasilkan 6 unit selanjutnya merupakan struktur organisasi dan logo dari PTDNS untuk keselatan dan keselamatan kerja diperlukan beberapa kelengkapan ketiga dan berikut merupakan kelengkapan ketiga yang ada di PTDNS selanjutnya konsumen dan target pasar yang pertama segmentation pasar konsumen yang kedua sasaran pasar dan yang ketiga posisi pasar rencana strategi pemasaran di PTDNS digunakan menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari beberapa yaitu strength, weakness, opportunities, dan treats berikut merupakan rencana tujuan dan sasaran selanjutnya yaitu jalur distribusi PTDNS atau distribution research planning berikut gambar dari jalur distribusi PTDNS dan juga ada tabel-tabel jalur yang akan dilakukan pada PTDNS mulai dari pabrik hingga sampai ke gudang 1, gudang 2, dan selanjutnya selanjutnya adalah perawatan atau maintenance pada tabel berikut dapat dilihat jadwal perawatan mesin inspeksi, pergantian spare part, pembersihan, pelumas, penyusuhan pelaksana dan juga dapat dilihat pada slide berikut yaitu tabel from perawatan PTDNS selamat menikmati